Inilah video amatir yang direkam petugas kepolisian saat hendak menyergap sebuah mobil minibus putih yang membawa puluhan kilogram sabu asal Malaysia di Jalan Brikjen, Katamso, Kota Medan. Pelaku sempat berupaya melarikan diri sehingga memaksa petugas kepolisian melepaskan sejumlah tembakan ke arah bawah mobil pelaku. Petugas yang berhasil menghentikan kendaraan pelaku menyita setidaknya 20 kilogram sabu yang dipasok dari Malaysia melalui Tanjung Balai. Polisi kemudian menyita 20 kilogram sabu lagi dari sebuah rumah di Kabupaten Deli Serdang. Kabit Humas Polda, Sumatera Utara Komisaris Besar Polisi Hadi Wahyudi menyebut, Total pelaku yang ditangkap dalam pengungkapan ini seluruhnya berjumlah 4 orang dan keempatnya terpaksa ditembak di bagian kakinya. Keempat pelaku berstatus sebagai pengedar tercatat sudah berulang kali melakukan aksi serupa dan kali ini berencana akan mengedarkan narkoba ke luar Pulau Sumatera. Polisi berhasil menggagalkan 40 kilogram narkotika jenis sabu yang akan mereka edarkan atau akan mereka bawa ke luar Sumatera. Narkotika ini berasal dari Tanjung Balai dan kemudian hasil penyelidikan sehingga mereka tertangkap, mereka merupakan target dari Direkturat Narkoba. Keempat pelaku kini terancam akan dipenjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.